Kenapa mau produserin Hantu Baru? Ya pertama kali aku cerita sedikit Kalau emang ini cerita berawal dari aku Diskusi sama Mas Ading Seterdara sekaligus penulis Dia kita lagi buat series Ngobrol-ngobrol-ngobrol Aku suka sama ceritanya Akhirnya jadilah Hantu Baru ini gitu Dan kalau dibilang kenapa mau jadi produser Ini sebenarnya cita-cita udah lama Dari tahun 2009-2010 Aku pengen banget suatu saat nanti Aku bisa jadi produser Jadi punya produk PH sendiri Dan alhamdulillah hari ini tercapai Tantangan jelas ada sih Karena aku biasanya juga hanya sebagai pemain atau aktor Yang semuanya udah serba disiapin Kalau ini kita yang nyiapin sendiri Jadi semuanya serba baru buat aku Tapi semoga hasilnya bisa menghibur semuanya Dan bisa menghibur masyarakat Indonesia Waktu ditawarin film Hantu Baru ini Memang Reski Saya gak tau saya pilihan keberapa ya Pokoknya waktu itu lagi pas banget gitu Lagi pas banget jadwalnya Dan Mas Ading belum pernah bekerja sama saya juga Tapi Reski saya kenal gitu Cuma kita belum follow-followan di Instagram waktu itu Cuma aku follow istrinya Terus Citra nge-DM aku Karena Reski DMnya belum masuk-masuk ke aku Atau mungkin aku gak ngeh gitu Kalau dia meminta aku secara langsung gitu sebenernya Kan sebenernya sebuah kehormatan juga kan Maksudnya kayak sesama temen-temen artis nih yang minta langsung gitu Aku open banget terhadap opportunities tersebut gitu Cuma waktu itu Citra Karena emang kita sudah berteman Jadi dia langsung DM ke aku Aku bilang Kak aku tuh mau bikin film Dia bilang gitu Oh ya film apa? Film horor Kak Ini film horor tapi Ini Pak Ade sama ini Eyang dateng Eyang silahkan duduk Ini ada Mas Totos dan juga Mas Arief diduk Jadi konsepnya sih waktu itu Lebih kepada kita bikin horror komediu gitu Bikin horror komedi kita fun-fun aja gitu Pengen bikin sesuatu yang belum pernah dibikin di Indonesia gitu aja sih Terus akhirnya aku menyambut baik Terus Reski bilang Enggak Citra sih yang belain sebenernya Reski bilang gimana tuh yang mungkin segala macem dealnya sama Aca Ternyata udah bayar aja yang gitu Sudah bayar aja Bayar aja gitu Citra yang bener-bener kekeh banget gitu Jadi aku makasih banget Dibayar berapa? Yang enggak lah Maksudnya kayak Reski bener-bener Bener-bener Sebagai aktor dan juga producer Bener-bener profesional banget gitu Dan kita disini kan karena PH baru juga ya Keen Entertainment Jujur aja ini PH salah satu yang terbaik Yang pernah aku kerja sama Dari segi produksinya Dari segi Dari segi produksinya Dari segi kesejahteraan kru dan pemainnya Terus abis itu kayak setiap hari day by daynya Kita tuh bener-bener syuting kayak main sebenernya Jadi ya seneng sih akhirnya film ini bisa tayang Dan dapet jadwal tayang Karena ini film udah setahun menunggu ya Udah setahun menunggu Namanya juga PH-PH yang baru mulai menetas kan Pastinya kan harus ngantri ya jadwal di bioskop Tapi Alhamdulillah akhirnya film ini bisa tayang juga Berkat doa kita semua nih Terus dipasangin sama dua hantu kita nih Yang hantu lama Menyenangkan sekali Karena Mas Totos dan Arief Didu Bener-bener Semua skrip yang ditulis itu dihidupin sama mereka Dibikin lucu Dibikin enggak garing gitu ya Karena skrip aslinya itu Bener-bener Sebenernya Ada yang lucunya Cuma kurang lucu gitu Sebenernya Harus dibikin lucu sama mereka gitu Bepan Bepan ya Bepan ya Enggak lucunya tuh lucu yang bukan selera kita sebenernya Iya enggak sih Akhirnya dibikin yang bener-bener selera kita gitu loh Jadi akhirnya Yaudah Dibikin lucu sekalian lucu banget Malah jadi enggak serem-serem banget Jadi akhirnya malah lucu banget gitu Jadi ya menurut aku Bagus lah Maksudnya film ini bisa memberikan hiburan yang terbaru Dari kita sebisa mungkin Yang apa yang kita terbaik kita lakuin gitu Belum horror sekarang juga Ya mereka banyak mengikuti pasar juga sih gitu Jadi ya enggak salah juga gitu Dan Yang penting hype-nya sih menurut aku Menurut aku hype-nya nih sekarang lagi horror Market-nya lagi horror Ya Menurut aku sih kita harus challenge juga gitu Buat lebih ngikutin market juga Enggak hanya terus melulu tentang apa ambisi kita gitu Jadi menurut aku harus seimbang lah antara ambisi Sama apa yang dimauin masyarakat Dan ini salah satu yang menawarkan itu gitu Aku pikir ya asalkan kita buat karya sesuatu yang bisa ditonton sama halayak banyak Semua itu menjadi lebih berharga gitu Karena bisa dinikmati sama sebanyak-banyaknya orang Adik kakak Kita dibilang kembar malah ya Kadang-kadang saya Lagi di satu tempat Bahkan terakhir di Satu premiernya Los Main Melati Saya masih dituduh sebagai dia Semarang saya ketemu orang gini Om Guani Piro Oke pas ngeliat dia nih Saya pikir biasa ya Bahkan kita isi kekosongan ya Kalau misalkan saya di calling saya gak bisa Pengganti callingannya dia ternyata Ada beberapa kejadian begitu Saya yang paling tua ya yang menjawab ya Oh maksudnya dari bertiga Ya pastinya seneng banget bisa tergabung di film Hantu Baru ini Karena ya kita bertiga Mungkin terutama saya ya besar tumbuh dengan Yang nonton Mas Resky Kaca juga di bioskop di layar TV gitu ya Ya terus sekarang bisa satu frame gitu Bareng-bareng Jadi ini bener-bener pengalaman yang sangat menyenangkan sih Bisa jadi ya core memory lah buat saya pribadi Tapi di luar pada semua itu Semua pemain kru yang Yang terlibat di film Hantu Baru ini Bener-bener memberikan yang terbaik lah gitu Karena kan kalau misalnya kita bicara tahun lalu Dengan segala keterbatasan Kita akhirnya bisa menghasilkan karya Hantu Baru ini Lagi pandemi banget sih Lagi parah-parah itu Yes, bahkan juga waktu itu Ade pernah sempat juga Di tengah hari syuting yang sangat Sangat Oh iya Iya, peak Iya peak ya Dia kena corona ya Kita hanya punya beberapa belas hari Berapa puluh hari untuk mempersiapkan Ada satu yang harus istirahat di rumah Tapi akhirnya film ini bisa jadi Dan buat saya Ya pastinya seneng bisa ada satu frame Sama Mas Resky Sama Aca Tapi sebenarnya film Hantu Baru ini Bisa menghibur Masyarakat Indonesia ini Kerja tim semuanya sih Betul Aku sebenarnya pertama kali sama Kak Aceh Jadi kayak awalnya aku Kalo pikir sih Aku Kali aku Lutah banget sama saya Gak ada macam-macam Pas pertama kali kita ketemu ya Kak Aceh Kita laku akrab banget tau Karena kayak hobinya juga sama kan Kita juga suka model-model juga Kalau aku tuh awalnya ya Pas ketemu sama pemain Cuma ini Liat 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 Ketemu sama pemain-pemainnya awal Sama Om Resky tuh awalnya Sebenarnya agak takut Tuh benarnya takut Agak takut juga ya Kak Aceh Belum dapet awalnya pas awal-awal Tapi lama-lama Akhirnya main-main juga Sama banyak pemain Sama Kak Sasa Sama Kak Kelvin Dia panggilnya Kak Sasa loh panggilnya Panggilnya tapi asal gitu Banyak-banyak main Akhirnya jadi deket banget deh Seneng banget bisa satu frame Sama Kak Resky Jadi dia sama kanan saya juga Sama-sama Ada sebetnya itu Barusan ngomongin Kamu tuh ketemu yang ganteng Kok takut ketemu kita gimana? Iya Tapi perlu diingetin juga sih kita Kita pertama ketemu first impressionnya emang dari layar doang ya Dari zoom Oh ya 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 Karena ngomong waktu itu pertama kali reading Lagi banyak yang terserang covid Betul betul Dan aku lagi di tengah-tengah lagi juga kena omikron dan lagi ngapain waktu Mas Toto, abis itu 2 hari kemudian Mas Toto kena juga saya sempet kena terus dicek ulang lagi ternyata negatif jadi bingung juga sama covid, kita dipermainkan sama covid jadi ternyata lu lakuannya doang yang negatif pada saat zoom juga udah komedi ya, mukanya ya sebetulnya tadi mengira ini pas lagi zoom, monitor gua rusak ya yang waktu naik ke pohon yang paling stres dia waktu pasang sling itu dia takut, sementara dia sudah oke terus saya selalu ngomong, pemain senior kok takut akhirnya bisa gimana, emang mau biar beti kenyal itu gimana? bukan dong, kan di gantung kopiak parut kayaknya iya tangan gua sampe biru-biru lho kena sling tuh terus salah satu caranya tuh jadi gampang banget pas, jadi kalo lu takut lu inget aja tagihan-tagihan di rumah lu mau gantung kemana doang iya deh tapi itu pengalaman pertama buat gua adegan di sling gitu dia anggung dulu nih kok kayak lagi dijemur gitu tapi pengalaman menarik sih buat gua iya pertama-tama kan kita berdasarkan skrip dan kebutuhan karakter kan kita kan mau cari sosok, misalnya Aca ya contohnya sosok perempuan, muda, cantik, dewasa, muda mecer ya siapa lagi kalo bukan Aca yang cantik gitu iiii kebutuhan karakter kan bukan istrinya dong iya kebutuhan karakter nakut-nakutin aja tuh terus itu kan kesepakatan sama istri juga bener-bener, makanya terus ya Kelvin juga kan kita cari adiknya Aca yang dibawahnya umuran Aca ya emang paling terbaik ya juga yang lagi eksis banget iya kan lagi eksis banget tuh ngomong-ngomong soal itu ya temen-temen media ya, semoga supportnya hantu baru ini bisa meledak filmnya biar dapet bonus soalnya yang 10 juta kemarin bonusnya iyaaaah aduh curhat gak bercanda ya, jangan ditulis ini sih sebenernya diskusi juga sama sutradara gitu kan keinginannya gimana akhirnya kita tetepin tuh Aca sebagai sasa yang menurut kita paling cocok gitu diantara pemain lain dan ada Kelvin juga terus ada Mas Totos sama Mas Adi itu udah pasti kalau ini Mas Pradara Mas Pradara yaudah lanjut eh di depan dong di Pradara jadi begini bro ini ditanya nih bro kenapa pemilihannya eh di depan dong kamera nih depan-depan kenapa apa? pemilihan pemain-pemain di depan dong depan gantiin-gantiin gantiin-gantiin abis udah 10 kilo nih kalau kenapa kan standar nih sebenernya ada bahasa gini skrip itu selalu nemuin aktornya yaudah siapapun yang sekarang terus yang bersatu sama kita disini udah pasti dia yang dipilih sama semesta enggak ada pilihan tertentu ketiga banyak referensi kan shortlist si A si B si C tapi yang bisikan hantu berdua bisikan hantu dan ini pertama kali mereka dibersatukan di sebuah frame ya teman-teman jadi kenapa kemarin milih juga pengen sesuatu yang baru dan ringan kata ringan disini perspektif hantu ini horor kita kan udah banyak cerita-cerita tabu segala macem tapi tidak pernah dibasahkan secara ringan ada penunggu ada ini bener apa enggak makanya tadi saya suguhkan itu ke teman-teman nah nangkap apa enggak ya saya kembaliin ke teman-teman gitu sih nah teman-teman jadi jadi gini pak sebenarnya film ini kemarin kita mau bikin sesimpel mungkin kata simpel gini cuman ada Aca dengan kehidupannya menjadi sasa terus konfliknya di internal family cuman ada adik-adiknya yang kakak ini udah berubai jangan-jangan setan ya sama dijelasin ini tapi berkembang ini ada toko-toko yang masuk ke kita ini secara karakter kuat ada Om Pejo ada Om Doni Damara nah enggak tahu saya ke waduh mau script lagi kenapa cuman sedikit ya harus saya nambahin jadi sekali lagi mungkin saya berharap sih kalau ini keterima season 2 nya ada semoga ada Aca yang harus training jadi hantu sama rezeki terus ada kegiatan-kegiatan baru berharap itu sih yang akan terjadi mayatnya diketemukan kenapa ada di sungai siapa yang nemu itu yang menjadi konflik nanti tadinya begitu dia udah mati dong apa disipul dulu kan udah gak ada siapa? ini berdua ini oh bapak belum lihat endingnya iyalah jangan gitu oke nah emang kalau bolong-bolong sama ini karena kemarin emang pademi kita ya kita pademi kalau banyak abis aku kena Aca juga sempat kena covid reski terus ada area kena ada beberapa teman-teman yang gak se-frame tapi aku nyari gimana keterbatasan lokasi juga nah sebenarnya kan teknis itu gak harus sampai ke teman-teman tapi saya harus utarakan itu karena disitu yang kita trim story lebih banyak aduh jadi gak bisa ini Aca harusnya ada latihan vibra supaya kuntinya gak keluar yang hihi itu gak ada hilang hilang itu scene-scene kuat sebenarnya yang akhirnya meng-highlight hantu barunya lebih ke konflik bagaimana dia menyelesaikan ke pacar supaya jangan terbunuh bagaimana adiknya balik lagi dan bagaimana mengusir mbah jurik kurang lebih itu yang jadi gak semua yang harus saya ceritakan panjang sebenarnya ya kalau linear sih pasti panjang ada proses kan tadi Aca kalau memang Aca apa sama adik ya sama rezeki pacaran kenapa perlukannya dadanya gak nempel hanya nempel sekali di bandara yang lain cuman pipi gini itu temen antar temen kenapa itu temen apa 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 kalau pertanyaan kenapa gini sutradara itu kan selalu kasih ruang nah ruang untuk berbain itu seberapa dalam diperanin jadi gak menyalah ini karena ya itu sekali lagi itu kembali bukan ke sutradara tapi mereka dibalikin lagi tapi nonton udah nonton kalau sebelum nikah gak boleh nempel memang ada banyak ya bagus jadinya ya jadinya kita gak terlalu narsis sama film sendiri ya hahaha iya 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 iya